Intro Ini adalah video tutorial cara penggunaan TSI Thermoanemometer model 9545A Berikut ini yang Anda dapatkan ketika membeli TSI Thermoanemometer model 9545A Unit Thermoanemometer model 9545A Sertifikat kalibrasi Hard carrying case 4 baterai alkaline Kabel USB Downloading software LockDat 2 TSI Thermoanemometer model 9545A Ini memiliki berat 0,27 kg Dengan ukuran Lebar 8,4 cm Kedalaman 4,4 cm Dan tinggi 17,8 cm Propnya memiliki panjang antara 41,6 sampai dengan 101,6 cm Dengan bagian yang dapat dibengkokannya sepanjang 15,2 cm dari ujungnya Bahan eksteriornya terbuat dari overmolded case Untuk memberikan daya Buka penutup baterai pada bagian belakang unit Masukkan baterai ke slot yang tersedia Tutup kembali penutup baterai Untuk menyalakan tekan tombol power Pada bagian homescreen terdapat Indikator baterai Primary parameter Secondary parameter Time constant TSI Thermoanemometer model 9545A ini dioperasikan menggunakan keypad Tombol soft key Atas dan bawah Tombol power Tombol escape Dan enter Untuk mematikan instrumen Tekan kembali tombol power Dan tahan selama 3 detik Nyalakan unit dengan menekan tombol power Pilih menu Pilih display setup Aktifkan mode on Untuk parameter yang ingin ditampilkan pada display Tekan enter Pilih data logging Measurements Aktifkan mode on pada velocity Flow Temperatur Dan RH Enter Tekan escape Untuk kembali ke homescreen TSI Thermoanemometer Model 9545A dapat mengukur 4 parameter Yaitu velocity Flow Suhu Dan kelembapan Namun hanya 3 parameter saja yang dapat ditampilkan pada display secara bersamaan Untuk memanjangkan prop Tarik pada bagian tengah hingga memanjang Atur posisi prop Untuk memulai pengukuran Tekan enter Tekan save Untuk menyimpan hasil pengukuran Setelah pengukuran selesai Tarik kabel untuk memendekkan prop Berikut cara untuk melihat data hasil pengukuran Pilih menu Data logging Pilih view data Enter Pilih data yang ingin dilihat Untuk melihat data pengukuran Pilih view sample Tekan escape Untuk kembali ke homescreen Untuk mengekspor data ke komputer Install software LockDot 2 di komputer Hubungkan unit ke komputer menggunakan kabel USB Double klik pada icon LockDot 2 Pilih data yang ingin diekspor Klik download Masukkan nama file Klik save Informasi setting lainnya Cara merubah satuan Cara merubah time constant Cara menghapus data sample Cara merubah time dan date Format waktu Format tanggal Agar unit termoanemometer tetap awet Lakukan hal berikut Kalibrasi minimal 1 tahun sekali Lepas baterai setelah unit selesai digunakan Bersihkan eksterior unit secara rutin dengan kain halus Untuk kalibrasi dan servis lainnya Hubungi kami melalui website Arventis Atau pada nomor WhatsApp berikut Atau pada nomor WhatsApp berikut